Intro Hai kalau harus apa-apa kalian semuanya Dan punya senang sekali di channel ini Saya masih bisa buat video kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Ada 6 sodiak yang bakal dapet keuangan Yang berlimpah ya Di versi April 2023 ya Karena banyak juga yang menanyakan Tentang keuangan apalagi bentar lagi Mau hari raya bagi yang merayakan Nanti kita akan lihat Sodiak apakah itu dan apakah kamu termasuk atau tidak Dan jangan lupa subscribe dulu Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya ya Agar kalian selalu dapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap paginya saya akan upload terus dari jam 10 siang Maupun live di malam hari Kalau live haktinya tidak menentu teman-teman Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran nih Sama diri kalian pengen diramalkan pribadi ke saya Pengen curhat-curhatan ke saya Tentang kerjaan kalian Jodoh Karir Rezeki Atau akan lagi pede Dekat sama orang Pengen dilihatin Kok aku sama dia cocok gak sih Bakal nikah gak sih Nah gitu misalnya ya Silahkan DM ke Instagram saya Yang pengen curhat-curhatan juga Mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga Hampir cerai Udah di ujung tanduk Bingung nyelesaiknya gimana Gitu ya Kok mau bertahan atau cerai aja ya Kok gitu misalnya Silahkan DM ya Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Dan kalau gak punya Instagram Kalian bisa WA juga di nomor di bawah sini Di 0878 9947 1009 Sekali lagi di 0878 9947 1009 Saya tunggu buat subscribe Dan kalau udah langsung aja Saya akan mulai 6 sodiak Ini spesial ya Yang keuangannya bagus Berlimpah di versi April ini Dan kira-kira kamu termasuk atau tidak Bisa juga dapatnya HR gede Wah bisa juga seperti itu ya Keuangan kan bisa datang dari manapun juga ya Dari teman, saudara Dari tempat kerja Dari atasan kamu Dari manajer kamu Mungkin di kantor Atau mungkin dari orang-orang terdekat kamu juga bisa ya Kita akan lihat di kartu yang pertama ya Apakah kamu termasuk atau tidak Yang bakal dapat keuangan yang besar Di versi April 2023 ini Tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang pertama Sodiak ini tipe karakter yang pekerja keras Dia itu orangnya ambisius banget teman-teman ya Ambisius tau ya Pokoknya memiliki ambisi yang tinggi Terhadap sesuatu hal yang dia inginkan Orangnya seperti itu Dia kalau udah pengen sesuatu harus tercapai Pengen ini harus bisa beli Contohnya kayak gitu Dia kerja kerasnya sangat tinggi sekali Kerja keras Pantang menyerah Ambisius Cuma kadang-kadang memiliki sifat yang pelin-pelan Hari ini A, besok bisa B Contohnya Dia itu bisa berubah-ubah Moodnya, pemikirannya sesuai dengan Moodnya dia pada saat itu gimana gitu ya Tapi gambaran saya Sodiak ini tipe karakter orang yang punya banyak teman Relasinya banyak Enak diajak ngobrol Mudah bersosialisasi Dan orangnya bisa memposisikan dirinya Dimanapun dia berada gitu ya Gampang betah Gampang akrab gitu contohnya Terawangan saya di bulan April ini Keuangan kamu luar biasa Bagus Dapat penghasilan yang berlimpah gitu ya Dapat rezeki yang bagus Di kartu yang pertama ada Gemini Kamu termasuk di kartu yang pertama Yang bakal dapat keuangan yang berlimpah di bulan April ya Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Kamu termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat di kartu-kartu saya yang kedua ya Dan tentunya akan saya acer dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua ini ya Yang bakal dapat rezeki Atau keuangan yang berlimpah ya Ini pas banget nih teman-teman Karena yang merayakan hari raya Pasti akan banyak sekali kebutuhan ya Nah di kartu yang kedua Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang berjiwa pemimpin ya Berjiwa pemimpin Bisa memimpin suatu organisasi Dengan baik gitu ya Dia orangnya ramah Supel Humble Punya banyak teman Dan dia itu punya Sifat yang khas Yaitu orangnya Kadang-kadang suka memikirkan Hal sepele yang gak penting Untuk dipikirin gitu ya Gampang kepikiran sesuatu Orangnya tipe perasa Gampang kasian Gampang gak enakan Gampang sakit hati Gampang kecewa gitu ya Tapi dia tipe karakter Orang yang memang Memiliki Sifat yang rajin Dan tanggung jawab Terhadap pekerjaan Yang dia kerjakan Kalau ngerjain sesuatu Harus beres Baru ngerjain yang lainnya Contohnya kayak gitu ya Orangnya tipe karakter Yang memang Enak diajak ngobrol juga Mudah berteman gitu ya Ngabaran saya juga sama Bakal dapet keuangan Yang berlimpah Di versi April ini ya Keuangan kamu bagus Akan ada peningkatan Kemajuan ini ada Virgo Kamu termasuk juga Virgo Bakal dapet keuangan yang Meningkat ya Di versi April ini ya Nanti kita akan lihat lagi Di kartu berikutnya Teman-teman ya Apakah kamu termasuk Atau tidak Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan Buat kalian yang pengen Konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat-curhatan Langsung nih Tentang kerjaan kalian Jodoh Karir Rejeki rumah tangga Kalian pengen curhat ke saya Silahkan DM ke Instagram Saya Di atmarcelwen Yang gak punya Instagram Kalian bisa WA Di 0878 9947 10 Sekali lagi ya Sekali lagi ya Di 0878 9947 10 Kalau kecepatan Diulangin aja ya Lanjut Di kartu yang berikutnya Bakal dapet rejeki Atau keuangan yang berlimpah Di versi April ya Sodiak ini Tipe karakter Sodiak yang berjiwa Pemimpin Bisa memimpin Suatu organisasi Rumah tangga Dengan baik ya Dia orangnya Tegas dan saklek Dia kalau udah A Dia A Kalau udah B Dia B Gitu ya Dia tipe karakter Sodiak yang memang Keras kepala Gak suka diatur Gak suka dikekan Tapi Dianya orangnya Suka ngatur Orangnya seperti itu Ngatur dalam hal pekerjaan Iya Ngatur dalam hal asmara Iya Cemburuan lah ya Kamu lagi dimana Pulang dong sekarang Gitu Nih kamu Coba video call Ada siapa di sebelah kamu Nah misalnya kayak gitu Protektif lah ya Kalian tau ya Orang protektif itu Seperti apa Tapi gambaran saya Dia tipe karakter orang yang Bucinan Ya bucin itu artinya Gampang jatuh cinta Kalau udah sayang Sayang banget gitu ya Sampai kadang-kadang Putus sejak pikiran Galau gitu Dia orangnya bucin Baperan gitu ya Dan gambaran saya Bakal ada keuangan yang Meningkat Keuangan yang bagus Buat kamu Di bulan April ini Dan intinya Segala kebutuhan kamu Sepertinya akan Terpenuhi Tercover gitu ya Apalagi Biasanya mendekati hari raya Rezeki ada dimana-mana gitu ya Dan terawangan saya Keuangan kamu akan Berlimpah Ini ada Capricorn Capricorn kamu termasuk Keuangan kamu Luar biasa di bulan April 2023 ini Terutama nanti Keliatannya mulai Pertengahan sampai Akhir April ya Oke nanti kita akan Lihat lagi di kartu Yang berikutnya lagi ya Kamu termasuk Atau tidak di Sodiak-sodiak Yang saya buka ya Kartunya Tanpa berlama-lama Langsung aja di Kartu yang berikutnya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang Berjiwa setia Ya kalau udah satu Nggak mau Setia gitu ya Karakteristiknya setia Tipe karakter orang yang Enak diajak ngobrol Dia tuh sedikit bicara Dan banyak bekerja Nggak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Nggak banyak ngomong Tapi ada kenyataannya gitu ya Kan ada tuh orang yang Udah kebanyakan ngomong Tapi hasilnya sung itu banyak Teman-teman Tapi dia orangnya Tidak seperti itu Tapi karakter orang yang Memang keras kepala Juga ya Egonya tinggi Cuma dia orangnya Royal Sama banyak orang Suka bayarin Ini itu gitu ya Nggak pelit lah istilahnya Tapi dia tipe karakter yang Gengsinya juga tinggi Gengsinya tinggi Keras kepala Susah diatur gitu ya Dia tipe karakter orang yang Mudah berteman juga Dan orangnya pemberani ya Dalam mengambil keputusan Dia berani Dia tegas gitu ya Dan gambaran saya juga sama Keuangan kamu akan Berlimpah di bulan April ini Ya akan ada Keuangan-keuangan yang bagus Penambahan hasil mungkin dari bos Dikasih tambahan yang lebih gitu Sudah dikasih THR Dikasih tambahan lagi Contohnya gitu Ini gambaran saya ada Taurus Kamu termasuk juga Taurus Akan ada keuangan yang Baik buat kamu Di bulan April ini ya Kita akan lihat lagi Di kartu berikutnya ya Tanpa berlama-lama Saya acak dulu kartunya Di kartu yang berikutnya Hari ini 6 sodiak Spesial teman-teman ya Beda Biasanya 5 ya Sekarang 6 Sodiak ini istinya kuat Intuisinya tajam Berjiwa pemikir Orangnya berjiwa pemikir Ya Tipe karakter yang pendiam Dan banyak pekerja Kayak Taurus Segala sesuatunya Dia itu terencana Gitu Mau beli rumah direncanakan Mau beli mobil direncanakan Gitu ya Dia orangnya disusun Rapi Gitu ya Cuma secara perasaan Dia kalau udah disakiti Untuk sembuh lagi susah Makanya kalau kalian punya Pacar sodiak ini Jangan sekali-kali Menyakiti perasaannya Karena dia Traumanya itu Sembuhnya lama gitu Gak gampang gitu ya Dia tipe karakter Sodiak yang rajin Disiplin juga Pekerja keras Gampang kepikiran Halus pele Gitu ya Orangnya setia Dan gambaran saya Rezeki kamu Atau keuangan kamu Berlimpah banget nih Di bulan April 2023 ya Ini ada Pisces Kamu termasuk juga Pisces Akan ada keuangan yang Berlimpah ya Oke nanti kita akan lihat lagi Di kartu berikutnya ya Kamu termasuk atau tidak Saya acak lu kartunya Tanpa berlama-lama Langsung aja Di kartu yang berikutnya ya Sodiak ini Tipe karakter yang Pekerja keras Dia melihat hidup Dari sisi pahitnya Bahkan tidak menyukai Kelemahan baik Dalam dirinya sendiri Maupun dalam diri orang lain Orangnya selalu Berpikir optimis Orangnya cerdas Berjiwa petualang Suka mencoba hal baru Ya Orangnya egonya Yang gak stabil Kadang egois Kadang gak Emosinya gak stabil Kadang suka marah Kadang baik gitu ya Tapi dia tipe karakter Orang yang memang Punya banyak teman Ya Dan Relasi-relasinya itu Sangat Bagus untuk Membantu bisnisnya dia Dan gambaran saya Atau terawangan saya Dari kartu tarot saya Ya Akan ada keuangan yang berlimpah Yang dapat Yang bisa kamu dapatkan Di bulan April ini Ya Gambaran saya disini ada Sodiak Scorpio Scorpio kamu termasuk juga Di bulan April ini Akan ada tambahan hasil Ya Dari hasil kinerja kamu Gitu ya Keuangannya jadi lebih baik Ya Itulah tadi 6 Sodiak Tapi bukan berarti Di luar 6 Sodiak ini Keuangannya gak berlimpah Gak juga Bisa juga Sodiak lain kayak Arias Keuangannya berlimpah Bisa juga Gitu ya Karena semuanya kan tergantung dari Kerja keras juga Gitu ya Dan tentunya 6 Sodiak 6 Sodiak tadi terlihat Lebih ada keberuntungan Atau lebih meronjol Dibandingkan yang lainnya Ya Lebih baik Gitu maksudnya Bukan Bukan berarti Kalo gitu Libra gak kok Libra bisa juga Dapet gitu Ya Oke yang kemarin Masa udah saya bacakan Dan buat kalian yang pengen Konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat-curhatan Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki, rumah tangga Silahkan DM ke saya Dan yang gak punya Instagram Silahkan Wadi 0878 9947 1009 Dan jangan lupa Subscribe Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa di video-video berikutnya